Kitab Tawarih yang pertama, Pasal 20 Peperangan melawan orang Amon Pada musim semi tahun berikutnya, pada waktu Raja-Raja sering mengadakan peperangan, Yoab dan bala tentara Israel menyerang dan menghancurkan kota-kota dan desa-desa bangsa Amon. Mereka juga berhasil menghancurkan kota Rabah. Pada waktu itu, Daud berada di Yerusalem, tidak ikut ke medan perang. Ketika Daud mengunjungi daerah pertempuran itu, ia mengambil mahkota dari kepala Milkom, Raja Rabah, dan menaruhnya di atas kepalanya sendiri. Mahkota itu terbuat dari emas bertatahkan batu permata dan beratnya satu talenta atau 34 kg. Daud juga mengambil banyak barang jarahan dari kota itu. Ia memerintahkan agar penduduk kota itu diangkut dan dijadikan pekerja-pekerja yang menggunakan gergaji. Penggerek besi dan kapak. Demikianlah Daud memperlakukan orang Amon yang telah ditaklukkan oleh Israel. Kemudian, Daud dengan seluruh bala tentaranya kembali ke Yerusalem. Peperangan melawan orang Filistin Orang Israel berperang lagi melawan orang-orang Filistin di Gezer. Tetapi Sibkai, orang yang berasal dari Husa, berhasil membunuh seorang keturunan raksasa bernama Sipai. Sehingga orang-orang Filistin menyerah. Ketika terjadi lagi peperangan dengan orang-orang Filistin, Elhanan, putra Yair, berhasil menewaskan Lahmi. Lahmi itu saudara Goliat, raksasa dari Gad, yang gagang tombaknya sebesar pesa tukang tenun. Dalam peperangan lainnya di Gad, ada seorang raksasa yang memiliki enam jari pada tangannya dan juga pada kakinya. Ayah orang itu juga seorang raksasa. Ia menghina dan menjemohkan Israel. Tetapi ia dapat dibunuh oleh Yonatan, putra si Mea, kemenakan Daud. Raksasa-raksasa itu keturunan raksasa di Gad. Mereka semua ditewaskan oleh Daud dan anak buahnya. Terima kasih.